Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Barli Halim, mengagendakan untuk segera memanggil pihak pabrik kelapa sawit atau PKS yang ada di Bengkulu Selatan. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir, harga tandan buah segar sawit anjlok dan belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menyikapi hal itu, DPRD Bengkulu Selatan selain akan memanggil pihak PKS, juga akan meninjau langsung kondisi di lapangan. Pertama, kita panggil dulu, nantinya akan diketahui apa sih penyebab pasti dari harga yang belum naik-naik, padahal di daerah yang lain sudah bisa. Kenapa di daerah kita tidak bisa? Kata Barli kepada Tribun Bengkulu.com, Senin 8 Agustus 2022. Memang menurutnya, saat ini sedang dijadwalkan pemanggilan terhadap pihak PKS. Para wakil rakyat ini juga akan mengecek secara langsung kondisi di lapangan. Hingga hari ini, dari 4 PKS yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur, harga TBS sawit tertinggi di angka Rp1.330 per kilo dan terendah di angka Rp980 per kilo. Harga TBS tersebut sudah selama 3 pekan lalu tidak mengalami perubahan, mau turun ataupun naik. Alasan PKS belum bisa menaikkan harga lantaran penjual CPO belum normal dan susah, padahal harga CPO sudah di angka Rp10.000 lebih per kilonya saat ini. Humas PT BSL Idius Safari menjelaskan hari ini pihaknya kembali buka, karena kemarin CPO kembali keluar atau terjual di angka 100 ton lebih. Untuk diketahui, harga TBS di PT CBS masih tetap di angka Rp1.330 per kilo tertinggi dan terendah di angka Rp1.160 per kilo. Sementara harga di PT APLS juga belum ada perubahan, masih di angka Rp1.210 per kilonya. Dua PKS lagi yaitu PT SBS beli TBS di angka Rp1.100 per kilo dan PT BSL di angka Rp980 per kilo. Terpantau dengan masih adanya pembatasan pembelian buah TBS oleh PKS, antrian truk angkut masih tetap mengular.